Buat teman-teman yang tertarik mendengar kisah-kisah tentang penegakan hukum di negara kita Siapa yang pernah mendengar kisah tentang si Nenek Minah Seorang nenek berusia 55 tahun yang dipidana penjara Karena terbukti melakukan tindak pidana penculian Setelah sebelumnya isem-isem memetik 3 buah kakao atau coklat Di sebuah perusahaan perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan atau RSA Kenapa kasu Nenek Minah ini penting? Karena selain namanya sering disebut untuk menggambarkan buruknya citra penegakan hukum di Indonesia Namanya juga disebut oleh Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo Sewaktu menjalani uji klien dan kepatutan pada saat akan diangkat sebagai Kapolri Waktu itu Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo mengatakan Tidak boleh lagi adakah si Nenek Minah yang mencuri kakao kemudian diproses hukum Hanya untuk mewujudkan adanya kepastian hukum Seperti apa kronologis atau cerita singkatnya? Sampai si Nenek Minah dipidana Ceritanya dimulai karena kejadian yang terjadi pada tanggal 2 Agustus tahun 2009 Pada saat itu si Nenek Minah sedang memanen kedelai di lahan garapannya Yang terletak di Dusun Sidoarjo, Banyumas, Jawa Tengah Lahan garapan si Nenek Minah ini juga dikelola oleh PT RSA untuk menanam tanaman kakao Waktu si Nenek Minah sedang asik untuk memanen kedelai Secara tidak sengaja si Nenek Minah melihat 3 buah kakao yang sudah matang atau masak di pohon Karena mungkin buahnya bagus-bagus Kemudian si Nenek Minah juga menjadi tertarik dan kemudian memetik 3 buah kakao itu Rencananya 3 buah kakao itu nantinya akan disemai Atau kemudian ditanam sebagai bibit tanaman kakao di lahan garapan si Nenek Minah Yang kebetulan sama dengan lahan yang digarap oleh PT RSA Sebenarnya 3 buah kakao yang baru diputihnya itu Tidak disembunyikan atau dibawa pulang oleh si Nenek Minah ke rumahnya Tetapi ditaruh begitu saja di bawah pohon kakao Dimana tempat si Nenek Minah memetiknya Sayangnya tidak lama dari kejadian pemetikan 3 buah kakao itu Lewatlah seorang mandor perkebungan kakao milik PT RSA Mandor itu pun bertanya Siapa sih yang sudah berani memetik buah kakao itu Dengan polosnya si Nenek Minah mengaku kalau dialah yang melakukan pemetikan tersebut Selanjutnya si Nenek Minah pun kemudian menasihati bahwa tindakan si Nenek Minah tersebut Yang mengambil 3 buah kakao itu sama saja dengan tindak pidana pencurian Karena menyadari apa yang dilakukannya itu salah Saat itu juga si Nenek Minah sebenarnya sudah meminta maaf kepada si Mandor Dan berjanji tidak akan melakukannya lagi 3 buah kakao yang sebelumnya diputih oleh si Nenek Minah itu pun Sudah diberikan kepada si Mandor Dengan harapan permasalahan itu segera ditutup atau case close Sayangnya kejadian berikutnya Ternyata permasalahan pengambilan 3 buah kakao yang sudah dikembalikan itu menjadi panjang sampai kerana hukum Si Nenek Minah kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian dan diproses secara hukum Cerita berikutnya Si Nenek Minah mendapat panggilan pemeriksaan di pihak kepolisian Dan seperti kasus pidana pada umumnya Laporan itu dari penyelidikan Terus ditingkatkan menjadi penyelidikan Lalu bergulir ke kejaksaan Sampai akhirnya si Nenek Minah Dihadirkan ke persidahan pengadilan Sebagai seorang redakwa Dalam kasus pencurian 3 buah kakao di pengadilan negeri Purwokerto Setelah melalui rangkaian proses persidana secara pidana Pada hari Kamis tanggal 19 November tahun 2009 Majelis Hakim kemudian memberikan putusan pidana penjara Kepada si Nenek Minah Selama 1 bulan 15 hari Dengan masa percobaan selama 3 bulan Dimana si Nenek Minah dinyatakan Terbukti secara sah dan diakinkan Melangkau pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Pencurian Kasus ini menjadi perhatian publik Karena selain si Nenek Minah sudah cukup lanjut usia Yaitu berumur 55 tahun Dan 3 buah kakao senilai 30 ribu rupiah yang diambilnya itu pun sudah dikembalikan Dan keperusahaan milik perkebunan Si Nenek Minah pun hidup dalam kemiskinan Sejumlah kerabat, tetangga, serta aktivis dari RSM juga menghadiri sidang itu Untuk memberi dukungan muril kepada si Nenek Minah Berdasarkan berbagai pemberitaan di media masa pada saat itu Majelis Hakim yang memberi sadar menghadiri perkara Yang membacakan putusan pidana kepada si Nenek Minah Sampai menangis Sulusana persidangan si Nenek Minah Penuh kesedihan atau berkaca-kaca Sampai-sampai Ada kesan di ruang persidangan pengadilan Majelis Hakim terlihat teragu Dalam menjatuhkan putusan Hukuman penjara kepada si Nenek Minah Untungnya Dalam putusan pidana ini Si Nenek Minah tidak dipenjara Karena ada masa percobaan selama 3 bulan Artinya Kalau dalam masa 3 bulan si Nenek Minah tidak mengulangi perbuatannya Si Nenek Minah tidak perlu dipenjara selama 1 bulan dan 15 hari Sesuai dengan putusan pidana Yang diberikan oleh Majelis Hakim Yang mengelisah dan mengadiri perkara terhadap si Nenek Minah Catatan pentingnya Memang dalam pasal 362 Kita punah-unah hukum pidana Tidak dipersoalkan berapa banyak kerugian yang dialami oleh korban pencurian Baru si pelaku dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana pencurian Artinya Mau curi banyak Atau mau curi sedikit Tetap saja itu namanya mencuri Selama didukung dengan alat bukti yang ada Mungkin selama ini Kenapa si perusahaan Sampai tega melaporkan si Nenek Minah ke polisi Padahal hanya mengambil 3 buah kakau Dan itu pun kakau tersebut sudah dikembalikan Karena selama ini Seperusahaan sering kehilangan buah kakau Jadi Si perusahaan Beranggapan perlu untuk membuat efek jerak Agar Tidak ada lagi pihak-pihak yang berani mengambil buah kakau Di perkabunan milik dari PT. Eresa Cuma memang Kasus ini sangat disesalkan Karena harus sampai ke meja hijau persidangan pengadilan Seharusnya kan Ada langkah-langkah pendahulu Yang bisa ditempu oleh perusahaan Misal si Nenek Minah Disuruh buat surat permohonan naaf Dan surat penyataan Atau hal-hal lainnya Kecuali Si Nenek Minah sudah ketangkap basah mencuri Tidak mau mengakui perbuatannya Dan masih berulang kali mengulangi perbuatannya Padahal sebelumnya Sudah dibuat surat permohonan naaf dan pernyataan Itu baru pantas dilaporkan kepada pihak kompulsi Apalagi misalnya Mencurinya dalam jumlah yang sangat banyak Konon katanya Secara langsung atau tidak langsung Kisah dari si Nenek Minah ini Menjadi cikal bakal Dikeluarkannya surat edaran Kapolri Nomor SE Garis Mirim 8 Garis Mirim 7 Romali tahun 2018 Tentang penerapan keadilan restoratif Atau restoratif jastis Maksudnya Kalau pelaku sudah mengembalikan Atau mengganti kerugian korban Atau katakala terjadi perdamaian antara para pihak Baik antara pelapor Maupun terlapor Maka proses pidananya Tidak perlu dilanjutkan Atau dihentikan Dengan kata lain Sandainya Pihak kepolisian konsisten Untuk menerapkan keadilan restoratif Atau restoratif jastis Tidak akan ada lagi Kasus seperti Nenek Minah Di negara kita ini Buat aparat penaga hukum Sebaiknya berhati-hati Kalau menerima laporan polisi sejenis Jangan sampai kesan Giliran masyarakat bawah Membuat laporan polisi Susahnya minta ampun Tapi Giliran kalangan atas Termasuk perusahaan Laporan langsung diterima Oleh pihak kepolisian Hal ini hanya semakin menguatkan kesan Hukumannya tajam ke bawah Tetapi tumpul ke atas Ingat Di zaman yang serba terbuka saat ini Negara termasuk institusi dari Polri Selalu dipantau oleh masyarakat Apalagi Karena kasus polisi Tembak polisi Sekarang ini Dan yang paling penting Hukum itu bukan hanya Persoalan tentang Adanya pasien hukum Tetapi Apakah hukum yang dijalankan itu Memenuhi asas kemanfaatan hukum Artinya Bernanfaat buat masyarakat banyak Dan yang paling penting Adanya rasa keadilan masyarakat Demikian dari saya Semoga hal-hal yang saya sampaikan ini Dapat bermanfaat Buat menadakan hukum Di Indonesia Salam dari saya Selamat menikmati